Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malang Pemisah Jatah Kuota Buang Sampah Kabupaten Bandung Ketempat pembuangan akhir Sari Mukti Cipatat Kabupaten Bandung Barat Dinyatakan oleh pengelola habis pada hari Minggu yang lalu Meski demikian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tidak khawatir dikarenakan berbagai upaya dan program penanggulangan sampah Telah dioptimalisasikan Beberapa hari lalu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Prima Mayaning Tias Menyatakan bahwa jatah kuota pembuangan sampah dari Kabupaten Bandung Ketempat pembuangan akhir Sari Mukti Cipatat Kabupaten Bandung Barat telah habis Namun jatah kuota yang dimaksud tersebut bukanlah jatah kuota pembuangan sampah Di lokasi utama yakni zona 1 hingga zona 4 Melainkan di zona super darurat yang mulai dibuka saat terjadinya peristiwa kebakaran di TPA Sari Mukti Pada kuota awal Kabupaten Bandung mendapatkan jatah 249 ritase dan sudah terpenuhi Namun karena zona super darurat masih memungkinkan menampung sampah DLH Jabar kembali memberikan jatah untuk Kabupaten Bandung Sebanyak 770 ritase yang juga sudah habis pada hari minggu lalu Meski demikian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Asep Kusumah mengaku tidak khawatir akan hal tersebut Pasalnya sejak 2 tahun terakhir Kabupaten Bandung gencar melakukan upaya dan program penanggulangan sampah Seperti bank sampah, TPS 3R, sistem RDF, pusat edukasi pengelolaan dan pemanfaatan sampah atau puspa, industri daur ulang dan lain-lain Asep juga mengatakan bahwa di bulan Oktober ini pihaknya tengah melakukan gebiar lubang cerdas organik atau LCO Yang mana nantinya 1,5 juta kepala keluarga di Kabupaten Bandung memiliki 2 buah LCO di rumahnya masing-masing Untuk menanggulangi sampah organik yang jumlahnya sekitar 45 hingga 60 persen Dari total timbulan sampah yang mencapai 1.300 ton per hari Memang pasca terbakar yang Sari Mukti pada tanggal 9 Agustus yang lalu Bahwa otomatis untuk operasional TPK Sari Mukti sendiri kan tidak berjalan Nah untuk itu dari beberapa kali kita melakukan rapat pembahasan Pernah dipimpin juga oleh Budi Ijen dari Kementerian Ligongan Hidup Juga Pak PLH CD Provinsi Diputuskan adanya 1 zona super darurat Jadi di sekitar area Sari Mukti Di luar area yang terbakar itu ada zona super darurat Sebagai antisipasi darurat Karena memang sudah ada penetapan status Baik TPK Sari Mukti oleh Pak Bupati Bandung Barat Maupun darurat sampah oleh Pak Gubernur Jawa Barat Nah Kabupaten Bandung mendapatkan kuota pada awal 249 tritase Untuk kapasitas truk 12 meter kubik Selain sejumlah upaya dan program yang telah dilakukan tadi Bupati Bandung juga telah menyetujui APBD di tahun 2024 mendatang Untuk menghadirkan alat pengolahan sampah reside atau tanpa dipilah Di sebanyak 29 desa di Kabupaten Bandung Yang bisa mengelola sekitar 10 ton sampah perharinya Yang juga bisa dimanfaat ke masyarakat desa lain yang jaraknya saling berdekatan Dan juga akan menerima